Hai semua apa kabar ketemu lagi nih sama kita kali ini kita mau unboxing dan review drying rag bottle atau tempat mengering botol yang udah aku beli punyanya baby safe aku eh anaknya kebalik sebenarnya aku udah pengen lama nih pengen beli ini cuman masih mikir-mikir beli nggak ya beli nggak lahir aku beli karena kan aku udah MPAC jadi perlengkapannya itu banyak nah akhirnya aku putuskan untuk beli ini kenapa karena kan sekarang baby Marko udah 7 bulan nih sudah MPAC dan banyak sangat banyak perlengkapan ke MPAC nya jadi aku putuskan beli ini karena ini tempatnya bukan hanya untuk bisa menyimpan atau mengeringkan botol untuk minum susunya aja tapi juga bisa untuk menyimpan kotak kayak container foodnya dia jadi kalau setelah dipakai dicuci dikeringkan disini ini enggak usah berlama-lama kita mulai aja ya cuman aku mau amankan anakku dulu ini si Marco ini jadi Marco abong Marco biar aku bisa amal untuk unboxing dan reviewnya apa nih Marco dengan sabar ya oke jadi aku udah ini letakkan anakku biar dia bisa bermain dari Marco sambil aku bisa unboxing dan reviewnya ini barang aku ini belinya di Tokopedia harganya ini nggak terlalu mahal sekitar 250 lipuan lah sebenarnya kalau kita belinya di luar dari apa belinya seperti di Jakarta tuh lebih murah ya cuman kemarin aku bukti cepat jadi aku pilih begini mana sutri medan dan beli ongkir lumayan enggak pakai gojek susah bukanya bentar ya ini nanti saja cukup gede ini ya aku beli yang mereknya baby safe nah dia ini ada pilihan warnanya ada dua ada yang warna biru ada yang warna hijau nah itu aku belinya yang warna hijau biar biar apa tempatannya netal karena maku juga punya tempat-tempat musuhnya itu yang warna hijau jadi biar samaan aja lanjutnya kotaknya kita buka dulu tadaaa ini dia mams sebenarnya nggak jauh beda sih dengan apa kayak dry box dry box yang lainnya cuman ini kan lebih lebih baik aja jadi ini dia tampilannya penapakannya dry boxnya ini ada jelas kelihatan mereknya baby safe ya nah dari tampilannya aja ini udah sangat safety ya ini bisa dibawa kemana-mana ada handlenya kayak pegangannya gitu jadi kalau kita mau pergi bawa bawa ini berpergian itu cukup aman enggak 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 lepas nah ini juga agak enggak enggak perlu takut pas kita angkat gitu nggak perlu takut jatuh jadi kita buka ini mencetekin aja kita buka ini tambahan seperti ini nah aduh anaknya main-main jadi ini dia ini ada kayak tempat khusus nah ini bisa nyimpan kayak sendok atau apa sikat pencuci botolnya itu kalau kemudian disini disimpan dan sendok untuk makan daya juga kalau disini nah ini dia ada 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 stick sticknya 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 ini berguna untuk kita nanti tuh setakin botolnya Hai jadi ini ada lima sticknya gitu jadi ini bisa ditempelin dimana aja Kak terserah kita mau dimana kayak ini disini aku tempelin nih atau disini aja bisa terserah ini gunanya untuk nanti kalau kita udah selesai mencuci botol bayinya ini bisa dipakai dipakai untuk kalau botolnya sudah pada saat kita sudah siap cuci kita buat disini kita balikin disini gitu nah jadi aku udah siapin ini ada beberapa botol susunya baby marco yang udah pasti jadi kalau kita udah siap mencuci kita sudah sterilkan botolnya kita bisa letakkan seperti ini mams jadi ada beberapa botol kita bisa ini ada ada lima dan ini ya ini ada cabang salong ini kegunaannya untuk mengeringkan ini untuknya ini nah untuk dotnya kita bisa letakkan disini ataupun disini bisa sih bebas dimana aja nah jadi setelah kita pakai ini setelah kita keringkan dia nanti airnya akan remes kemana karena ini dia airnya akan tiris dari ini penyimpanan khususnya kita bisa buang setelah kita keringkan ini tempat airnya kita bisa buang kita tidak perlu takut airnya merembes Oh sorry oke ternyata ini ada enam dia nyelip satu aku tempelin dulu oke jadi dia aku rasa cukup simpel enggak ribet jadi cukup aman dipakai iya bang sebentar enak ini kita balikin lagi kita masukin lagi kalau botol susu bayinya banyak kita harus juga penuh pakai ini mams kita juga bisa cabut kalau apa kayak mengeringkan tempat MPAC atau yang lainnya ini kita bisa danur aja man jadi kita bisa langsung meletakkan disini kita susun aja kayak gini kita simpan ini bisa membuat tempat yang cukup banyak untuk mengeringkan botol atau kontainer lainnya selain itu kalau kita berpergian ini juga bisa selain itu kalau pada saat kita berpergian kita bisa susun ini botol sedemikian rupa nanti kita tinggal masukin aja botol susunya kalau ke botol kaleng susunya baik kita jadi bisa disimpan satu tempat jadi kalau kita kemana-mana itu aman simple enggak enggak bingung enggak bingung enggak repot itu naruh botol musuhnya dimana gitu jadi cukup membantu untuk para mam semua ya untuk bisa bisa memilih apa botol pengering susu untuk bayinya yang pas itu dan aku cukup recommended ini karena setelah dari awal setelah aku beli aku yakin sih ini bisa berguna banget untukku untuk apa peralatan anakku terkhusus peralatan minum dan MPAC nya setelah aku beli dan aku review dan aku lihat langsung barangnya aku rasa ini cukup berguna ya bukan cukup worth it jadi harganya enggak sampai 300.000 cuman 250 sekian bahkan bisa lebih murah kalau kita belinya langsung dari jelata bisa harganya lebih murah cuman karena aku mau cepat jadi belinya langsung dari Medan aja jadi dengan harga segitu kita bisa dapat tempat yang cukup gede untuk penyimpanan botol susu anak kita jadi untuk kamu sekalian yang masih bingung atau masih penasaran atau mau apa masih masih bingung mencari-cari untuk tempat penyimpanan botol susu anaknya ini aku cukup rekomendasi untuk kalian semua jadi dia sangat aman dia ada handle program apa pegangannya ini kalau kita bawa ke mama dia cukup aman dan dia ada juga cetekannya kayak klipnya gitu jadi pada saat kita bawa kemana-mana barang yang kita bawa di dalam yang kita susun botol susunya itu nggak jatuh oke mams jadi itu aja unboxing dan reviewnya aku untuk dry box bottle atau pengering botol bayi untuk bayi kita jadi kalau pada saat kita udah cuci kita udah steril kan bisa kita simpan di tempat yang amat jadi nggak berantakan nggak kena jebu atau kena kotoran lainnya jadi pada saat kita pakai botol anak kita itu atau tempat makanan MPH si anak kita itu terjamin kebersihannya jadi kalau yang teman-teman atau mau sekalian mau beli aku cukup ke rumah tdm ini jadi ini aku mau cuci dulu mau untuk aku pakai untuk botol susu susu anakku jadi semoga bermanfaat video ini untuk semuanya jangan lupa ya subscribe like comment dan share video ini jadi nanti kalau ada video-video yang terbaru dari kita kalian bisa update bye-bye aduh sama iya bye-bye bye-bye Bye.